Hang Lui Bun Jilid 35. Kali ini dia tak berani ayah lagi, sambil melayangkan tubuh sebelah tangannya bergerak selarik sinar putih melesat dari tangannya melesat ke arah Hitchuk Yam Kuan Yong. Pedang Kuan Yong sudah bergerak hendak menyerang pula, mendadak dilihatnya selarik sinar putih melesat ke mukanya, dia tahu lawan menimpu pisau terbang, karena jarak teramat dekat, berkelip tidak mungkin, lekas dia putar pedangnya hingga pisau terbang disampuknya jatuh. Di saat itulah N. Y. O. Hang berkesempatan melompat tinggi meluncur keluar pagar. Dalam babak lain tipikim tu Tan Kiantai yang melabrak N. Y. O. Hun juga tengah beri hantam sengit, Tan Kiantai mengeluarkan pat kuat suhoat dari perguruan San Seng Bun yang kokoh dan berat. Melabrak N. Y. O. Hun yang bergerak lincah dan tangkas, sebetulnya mereka cukup berimbang, untung Tan Kiantai mengkombinasikan permainan golok dengan tinju tangan kiri, begitu golok menyambar tahu-tahu tinju mengancam jiwa lawan, sehingga N. Y. O. Hun yang lincah dan licih ini merasa kewalahan juga, serangan dan permainannya pun diperhitungkan dengan cermat kalau tidak mau tertabas golok berat lawan dengan menggunakan kelincahan tubuhnya N. Y. O. Hun. Hun mengharap dapat menguras tenaga lawan baru akan balas merangsaknya. Maka permainannya meski cukup terdesak tapi dia masih bertempur setengah santai. Pengalaman tempur Tan Kiantai lebih matang, dia tahu tujuan lawan hendak membuat lelah dirinya, sudah tentu dia juga harus memperhitungkan kondisi sendiri, lekas dia pusatkan perhatian, melawan dengan tabah dan mantap hingga 50 jurus kemudian, Tiba-tiba timbul akal dalam benak Tan Kiantai, mendadak dia menghardi sekali, golok di tangan kanan mencacar 5 jurus, sementara tinju kirinya menghantam 3 kali. N. Y. O. Hun kira lawan sudah bernaftu merobohkan dirinya, diam-diam dia senang dalam hati, tetap menggunakan kelincahan tubuhnya dia bertelit kian kemari sambil melompat dan menyelinap setangkas kera, tapi rangsakan lawan memang teramat gencar, beruntun dia harus mundur 5 langkah secara zigzag. Tan Kiantai tidak memberi angin, serangannya bertubi-tubi, meski N. Y. O. Hun kembangkan ginkangnya, namun kesempatan balas menyerang sudah tak berhasil direbutnya. Dalam keadaan tercecar dia masih kuat bertahan 20 jurus. Saat itulah tipi Kim Tutan Kiantai mulai memperlihatkan gerakannya yang lambat, kacau dan ngaur, napasnya pun mulai memburu. Waktu itu dia tengah menggunakan tipu poat hangpet bak, 8 kali pukul menyebak angin, sekuatnya dia ayun goloknya membelah kepala N. Y. O. Hun, deruan angin menggulung, perbawannya memang hebat, selintas pandang seperti ingin gugur bersama. N. Y. O. Hun kembangkan kelincahan gerak-geriknya, sekali berkelebat dia menyelingap ke belakang Tan Kiantai. Kebetulan golok berat lawan yang membelah kena tempat kosong, serangan tak mungkin ditarik balik lagi. N. Y. O. Hun sudah mengincar benar, mendadak dia ayun kedua telapak tangannya menggaplok citong hiat di punggung Tan Kiantai. Di luar taunya Tan Kiantai sengaja memancing serangannya ini, kupinya mendengar gerak kedua tangan N. Y. O. Hun, lekas dia mengendap tubuh ke depan, ujung golok. Menopang tanah segesit tupai dia melompat berputar ke kiri, berbareng tinju tangan kirinya memukul pergelangan kiri N. Y. O. Hun. N. Y. O. Hun sudah girang bahwa serangannya bakal berhasli, maka dia sedikit lina, tahu-tahu bayangan orang berkelebat, plak pergelangan tangan kiri seperti terpukul martil, sakitnya bukan kepalang. Gusar dan benci membara dalam longga dadanya, nafsu jahat pun timbul, sambil gertak gigi menahan sakit, tangan kanan beruntun menimpuk tiga kali, tiga batang pisau terbang meluncur beriring. Bahwa pancingannya berhasil memukul tangan musuh, tiba-tiba didengarnya Y. O. Hun yang melawan E. Chu Kiam bersuit dua kali, lalu didengarnya pula suara pakaian melambai tampak diniji Tai Beng, E. Chu Kiam dan para Hiang Chu mengudak keluar tembok. Tahu perubahan telah terjadi lekas tan Kian Tai menjejak kaki ikut mengudak ke sana. Di luar taunya tindakan ini telah menolong jiwa sendiri, karena tiga batang pisau timpukan Y. O. Hun seluruhnya jatuh menubruk tembok. Sudah tentu N. Y. O. Hun cepat angkat langkah seribu juga. Bila Gin Che Beng, beramai memburu tiba ke tempat Liu Kiam Ping, musuh yang mengepung di luar juga membanjir masuk, hingga arna pertempuran dipagari kepala manusia. Sambil bertolak pinggang Siung Jan menyapu pandang, dilihatnya seluruh orang-orang Hang Lui Pang sudah terkepung, maka dengan terkekeh pongah dia berkata, begini kalian kumpul jadi satu, menghemat tenaga lohu lebih baik, malah mengandal permainan badut kalian, orang Siliok tidak perlu merasa khawatir, hutan golok barisan pedang pun tak terpandang olehku, hayo jah kalian boleh maju seluruhnya, bocah Jumawa, dalam wilayah kerajaan yang terlarang, memangnya kau boleh mengganas, pasukan kerajaan sudah. Mengepung tempat ini, sedikit betingkah kalian akan dihujani anak panah. Menyerah saja dan ikut lohu masuk ke istana, curahkan isi hatimu kepada ong ya, mungkin hukumanmu tidak berat, kalau membangkang, hehehe, kalau membangkang kenapa Hang Lui Pang ditumpas, keluarga kalian pun tak luput dari hukuman, semua akan dihukum cacah dan gantung, kau kira kami gentar dan tunduk oleh obrolanmu inilah perintah dan hukum, berani kalian melawan jangan sewenang-wenang, meminjam perintah palsu untuk menindas kita, perbuatanmu lebih rendah dari kawanan rampok, jikalau perbuatan kotormu diketahui bagi indah, yakin ong ya kalian pun takkan bisa menyelamatkan datok kepalamu, kunyuk keparat, kematian di depan mata masih berani berpingkah. Malam ini jangan harap kau bisa lolos serahkan jiwamu, demikian bentak siujan lalu memberi kedepan mata kepala Pak Kim Tai Haut. Sebat sekali kedua orang ini berputar ke kanan-kiri, empat tangan merabu ke arah Liok Yamping dari dua arah. Kedua orang ini sudah benci dan DNM, tanpa hiraukan kedudukan dan rasa malu, segera maju bersama mengeroyok Liok Yamping, besar tekat mereka untuk membinasakan Liok Yamping yang dianggapnya sebagai duri di depan mata. Dua gulung angin mengamuk melanda dari samping menggemcet ke tengah. Menghadapi keroyokan dua musuh tangguh sudah tentu Liok Yamping tidak berani ayal, dia kembangkan lenghai POU hingga gerak-geriknya alaksana bayangan setan, begitu melayang lima kaki ke depan, dia menghindari gencetan dasyat itu, berbareng menggentak kedua lengan ke kiri kanan dengan landasan tenaga besar. Belum, bayar, dua kali ledakan yang berbeda volume suaranya, tiga orang yang aduk tenaga tersurut mundur setapak. Mumpung ada kesempatan segera gencetai dan membentak, kawanan tikus yang main keroyok. Rasakan pukulan lohau, segulung tenaga pukulan bagai gugur G. Unung menerjang tunggung Siu Jan karena gusar dan benci akan perkuatan musuh yang licik dan kotor, maka dia pun membokongnya setelah bersuara lebih dulu, pukulannya amat dasyat. Lekas Siu Jan menggeser tujuh kaki ke samping, begitu membalik badan dia balas menampar ke arah Ginji Taibeng. Bahwa gempuran luput Ginji Bong sudah siaga menyambut serangan musuh, begitu Siu Jan menampar dia mendengu sambil pasang kuda-kuda, kedua tangan ditepukan dengan seluruh kekuatannya. Begitu pukulan beradu menimbulkan goncangan keras Hwe Giamlo Siu Jan tertolak mundur tiga langkah. Sementara Ginji Taibeng tergeliat mundur satu langkah. Melihat dirinya lebih unggul, berkobar semangat tempurnya, beruntun dan merangsak dua jurus pula. Siu Jan menggertak gigi, beruntun dia sambut lagi dua pukulan lawan dengan tangkis tenaga, kembali dua ledakan suara menggelegar di udara. Beruntun Siu Jan tersurut beberapa langkah baru berdiri tegak pula, darah mendidih di rongga dadanya, muka pucat pasi, mungkin lukanya tidak keringan lagi. Melihat Ginji La Ye Beng membantu dirinya, Liok Yamping tidak ayau lagi, kedua tangan menggempur tiga jurus kepada Pak Kim Taihout. Lawan masih muda tapi Pak Kim Taihout tahu tenaga dalamnya amat tangguh. Semula dia tidak berani melawan adu tenaga, namun pukulan Liok Yamping cepat dan merabu gencar, dia tidak diberi kesempatan memilih caranya sendiri, terpaksa dia pusatkan pikiran, kerahkan setaker tenaga, mengadu kekuatan tiga pukulan. Belang, belang, belang tiga kali ledakan keras. Pak Kim Taihout mundur tiga langkah, sedang Liok Yamping hanya menggeliat saja. Kedua orang ini terhitung jago kosan kelas tinggi, tenaga dalamnya amat kuat, begitu angin pukulan mereka beradu, menimbulkan pergolakan hawa yang menggoncangkan bumi dan pepohonan di sekitar gelanggang. Penonton yang memagari arna terdesak mundur satu tombak. Pak Kim Taihout sebagai seorang guru silat yang kenamaan di daerahnya, selama hidup dia terlalu mengagulkan diri, karena undangan pihak kerajaan diadatan ke patia, tapi berulang kali dia kecundang oleh orang-orang Hang Lui Pang, kini dihadapan orang banyak kembali dia asor dalam adu kekuatannya, Liok Yamping mendesaknya keripuhan, karuan gusar dan penasaran membakar hatinya. Jenggotnya tampak bergerak mengejang, sambil menghardik murka, diakerahkan dua belas bagian tenaganya menggempur ke arah Liok Yamping dengan dorongan kedua telapak tangan insaf. Bila pertempuran malam ini tidak lekas didereskan, para Hiang Cu kemungkinan bisa celaka melihat padri Tibet ini menyerang dengan dekat. Tau lawan bermaksud adu jiwa, tegak alis Liok Yamping, nafsu membunuh sudah membakar hatinya, lekas diakerahkan Kim Kong Put Ho Aisin Kang, lalu berdiri siaga, bila angin pukulan lawan sudah menerjang tiba hampir menyentuh tubuh, mendadak dia gunakan tenaga daya lengket, kedua tangan semula diangkat lurus ke depan terus ditarik serta menuntunya ke belakang, pukulan dasyat lawan sudah dipunahkan separoh, tangan yang terayun ke belakang itu mendadak diabitkan ke depan balas menggempur dengan kekuatan besar. Melihat pukulan dasyat dirinya dipunahkan ke pinggir, Pak Kim Taihut melenggong kaget. Pada saat itulah dirasakan angin kencang sudah menindih dada. Beluk tubuh Pak Kim Taihut yang gede tinggi itu ditumbuk terbang delapan kaki. Dan belang terbanting keras di tanah, dadanya sesak seperti dipukul godam, Untung lewekangnya tangguh, sekuatnya dia masih kuat menahan semburan darah dari mulutnya, namun keandaannya sudah hampir sekarat. Akibat dari pukulannya itu, Liu Qiang Ting sendiri juga tersurut tiga langkah, darah seperti berontak dalam tubuhnya, jelas dia pun terluka tidak ringan. Sudah tentu akhir pertempuran ini membuat Siu Jan berjingkrak lebih gusar, lekas ga membentak, hayo semua maju, malam ini jangan biarkan satu di antara kawanan kunyuk ini meloloskan diri, seruannya mendapat sambutan gegap gumpita dari anak buahnya yang mengurung gelanggang barisan terdepan, segera menyerbu sambil langkat senjata mereka, sudah tentu orang-orang Hang Lui Pang juga tidak mau menyerah, mereka bertarung sengit dan dekat. Lekas Liu Qiang Ting menggeram sekali tanpa hiraukan luka dalamnya, dia ayun tangannya menggempur ke arah Siu Jan, biang keladi dari keonaran ini. Luka-lukanya sebetulnya enteng, diburu amarah, maka gempurannya ini tanpa meninggalkan sisa tenaga. Siu Jan sudah merasakan kehebatan pukulannya, kali ini tak berani menangkis, lekas dia berkelit delapan kaki jauhnya, syukur terhindar dari serampetan pukulan dahsyat itu. Amarah Liu Qiang Ting makin berkobar karena serangannya luput, rasa bencinya terhadap Siu Jan meresap ke tulang sung-sung karena lawan tidak kenal aturan, melanggar tata tertib dunia perselatan dengan rangkaian muslihat jahat, mengerahkan pasukan kerajaan lagi, maksudnya menumpas pihak Hang Lui Pang mereka, betapa keji dan jahat maksudnya, sungguh ingin sekalip pukul membinasakan kurcaci hinajian ini. Qiang Ting bergerak dengan seluruh kemampuan, sebelum Siu Jan berdiri tegak di atam bayi sekalip pukulan pula. Apapun Siu Jan tidak mengira di saat dirinya berkelit, serangan kedua lawan sudah menerjang secepat ini, untung lewekangnya tinggi, pikiran cerdik tabah dan tidak gugup, mendengar deru angin menerjang tiba, lekas dia menjatuhkan diri mengelundung lima kaki jauhnya. Pukulan Liu Qiang Ting dilancarkan sebatas dada, maka dia tidak mengincar bagian bawah, begitu Siu Jan menjatuhkan diri, dari mendorong dia robah gerakan tangannya menekan ke bawah, namun lawan sudah menggelundang pergi. Belum, tanah terpukul belong setengah kaki, tanah munkerat setombak jauhnya, celaka adalah anak buahnya yang kecipratan tanah. Sebelum Liu Qiang Ting menambai serangan lagi, Biao San Siset sudah menubruk maju mengepung dirinya. Kalau dulu mereka bertahan lalu balas menyerang, tapi sekarang mereka justru bergilir menyerang lebih dulu. Su Siang Ting yang mereka kembangkan berempat, maka rangsakan bergilir, ini sungguh merubah situasi mereka yang terdesak dulu. Tak menduga bahwa barisan empat kelejah lawan ternyata juga memiliki perbawa yang cukup mengejutkan ini sesaat Liu Qiang Ting takjub dibuatnya. Tapi dia berkepandaian tinggi, ketabahannya sudah teruji, pukulan secara bertubi merabu gencar ke sekujur badannya, lekas diakerahkan tenaga dalam bertahan, kedua tangan juga tidak berhenti menyerang, maka terdengarlah rentetan suara benturan menimbulkan bergolakan hawa di sekitar gelanggang. Beruntun terancam bahaya dan dia selalu lolos, karuan di samping juri dan syukur, gusar Hwe Giam Loh Siung jantak kepalang, melihat Biao San Siset mampu membendang serangan Liu Qiang Ting. Lega juga hatinya, lekas dia membalik menubruk ke arah Geng Ji Tai Beng. Saat itu Gin Chi Beng sedang menghadapi keroyokan dua laki-laki seragam hitam, pukulannya yang kuat dan deras membuat kedua lawannya berputar pontang panting, di saat dia hampir merobohkan kedua lawan, sejalur angin keras menerjang dari samping. Lekas dia tarik serangan sambil berkelit minggir, sempat juga sebelah tangannya balas menampar ke arah penyerang jarak mereka cukup dekat, begitu saling bentrok terdengar pelak kedua pihak tersurut selangkah. Melihat yang menyergap dirinya Syung Jan, menyala macu Gin Chi Tai Beng sambil menggerung gusar dia membalik tangan seraya menubruk pula. Bahwa sergapannya luput, malah dirinya tertolak mundur oleh tamparan lawan, sudah tentu tak karuan perasa Hwe Giam Loh Siung Jan melihat lawan menggempur pula dengan amarah membara, sudah tentu dia tak berani menyambut, pukuian lawan tadi sudah terukur olehnya, maka dia kembangkan kesebatan langkahnya berputar dan berlompatan di antara samberan telapak tangan perak lawan kedua laki-laki pengeroyok tadi telah ganti napas, kini mereka keluarkan golok besar terus melabrak maju pula. Kekuatan Gin Chi Tai Beng kira-kira setanding dengan Syung Jan, Syung Jan sudah dihajar oleh Liu Qiamping, sedikit banyak hatinya sudah jari semangat tempurnya tidak segagah tadi, maka Gin Chi Beng berhasil menguasai arna pertempuran, tapi setelah kedua lawan ini mengeroyoknya, karuan keadaan terbalik, meski gusar namun otaknya masih berpikir dengan dingin, dari menyerang dia merobah pertahanan diperketat. Tau gelagat tidak menguntungkan, bila tidak lekas berusaha membebaskan diri dari tekanan yang makin berat ini, jiwa bisa celaka, untung pengalaman tempurnya selalu memberi dorongan semangatnya, meski tak berani balas menyerang secara gencar, namun dia bisa mengkonsentrasikan pikiran melawan dengan tabah, dan wajar. Ip Cukyam Konyong melawan empat jago pakaian ketat, untung permainan pedangnya ganas dan lihai, sinar pedangnya bagai lembayung yang mengubat tubuhnya, sementara gerak-geriknya selincah naga menusuk menabas, membelah dan menyepu, setiap jurus mengandung tipu berbahaya, keadaannya ternyata lebih mending. Tapi 30 jurus kemudian, permainan pedangnya mulai kendor dan lamban, namun dalam waktu singkat dia masih kuat bertahan. Begitu musuh menyerbu Tan Kiantai sudah menggenjot roboh seorang lawan dengan tinju kiri, tiga musuh yang menyerbu, tiba menjadi jarim melihat nasib temannya, maka mereka tak berani mendesak terlalu ketat, serangan pun menjadi kepalang tangguh. Apalagi permainan golok Tan Kiantai juga menciupkan nyali mereka, hingga serangan mereka yang bergilir juga selalu kandes di tengah jalan lima yang cuy yang lain setiap orang melawan satu musuh, tiada yang bersuara, semua giat berjuang mempertahankan mati hidup, sedikit line jiwa pasti melayang. Di tengah kegaduhan denting senjata yang bentur memercikan lelatu api, mendadak kemandang sebuah jeritan keras, seorang laki-laki baju hitam terpukul terbang oleh telapak tangan perak giji Tai Beng, darah menyemur dari mulutnya, begitu menyentuh tanah orangnya tak bergerak lagi. Bong Siu sudah siaga di pinggir Arna, sebetulnya sejak tadi dia sudah siap turun tangan membalas pukulan Liu Qiamping dengan sergapan mematikan, namun rangsakan biausan sisat cukup gencar dan hebat, permainan Liu Qiamping juga mantap dan melayani secara wajar, maka sulit dia terjun ke Arna. Dengan jelas dia melihat giji Tai Beng memukul mampus anak buahnya itu, maka sambil membentak dia angkat lurus kedua tangannya, gun goan KHI Kang segera terlontar dari kedua telapak tangannya, sebelum tiba tenaga pukulannya, hawa panas sudah melanda lebih dulu. Giji Tai Beng sedang curahkan perhatian melayani serbuan si hujan dan seorang baju hitam, serangan balas sudah jarang dan sukar dialancarkan, mendadak terasa datangnya samberan hawa panas seperti lahar gunung api dari samping, seketika dadanya sesak. Pengalaman memberitahu bahwa gelagat jelek mengancam jiwanya, lekas dia tutup seluruh hiacu di tubuhnya, dengan ginkang yang luar biasa dia bergerak laksana burung bangau menjulang, ke langit tubuhnya menjejak lurus setombak tingginya. Hamburan angin panas bagaya mukan badai di padang pasir menggulung lewat di bawah kakinya dalam hati diam-diam. Dia merasa lega dan syukur sempat menyelamatkan diri. Padahal gunung anhang teramat ganas, melukai lawan tanpa dirasakan sebelumnya, syukur reaksinya menghadapi perubahan cukup cekatan, ginkangnya luar biasa, namun isi perutnya sudah terluka sedikit. Bong siu sendiri juga belum sembuh luka dalamnya maka pukulan itu tidak dilancarkan sepenuh tenaga, kalau terkena telak tentu jiwanya sudah melayang. Tapi di saat tubuh masih teratung itulah, di saat dia ganti nafas mendadak tenaga dipusar seperti buntung, hingga badannya anjlok seperti bintang jatuh. Si hujan orangnya picik, culas dan kejam, melihat ada kesempatan dalam hati dia bersorak girang, lekas dia maju setapak kedua tangan terbalik, ke atas terus menepuk ke punggung orang. Belum lagi Ginji Taibeng tancap kakinya di tanah, beru angin sudah menerjang tiba dari belakang, jelas dia takkan mampu menangkis atau berkelit, jiwanya tinggal segaris di ambang lemaut. Pada detik kritis itulah mendadak kumandang sebuah hardikan, sejalur tenaga lunak menyongsong tiba dari samping, hingga tubuh Ginji Taibeng yang sempoyongan. Hampir jatuh itu seperti terpapah hingga satu tombak jauhnya. Berbareng segulung tenaga keras lain menangkis pukulan si hujan da'ar, ledakan keras membuat si hujan terjengkang tiga langkah. Ser, ser, dua bayangan orang segera meluncur turun hingga di tengah arna. Karuan si hujan belingsatan, setelah berdiri tegak baru, biat melihat di depannya berdiri dua orang laki-laki tua-tua tinggi pendek dengan rambut dan jenggot beruban, berjubah panjang. Kedua orang tua ini sudah tentu bukan lain adalah Aipong Su Tong Chow dan Jianli Tok Heng. Sebetulnya kedua orang tua ini pun sudah tiba sejak tadi, sengaja mereka sembunyi di atas genteng menunggu situasi, mereka ikuti langkah Liu Qiamping yang memimpin Gini Jitaibeng dan lain-lain melabrak musuh di saat Jiwagin Jitaibeng terancam bahaya baru mereka dipaksa turun tangan. Jianli Tok Heng mendorong tubuh GLNG Jitaibeng ke pinggir sementara Aipong Su menangkis pukulan Siung Jan. Sudah tentu munculnya kedua orang ini memberi pukulan batin bagi Siung Jan, sesaat dia berdiri bingung dan melongo. Aipong Su Tong Chow terkial-kial, katanya, sebetulnya Siung Tang Keh terhitung jagoan bulim yang patut disegani, di kota reja namamu juga disegani, sayang kau sewenang-wenang, berkomplot melakukan kejahatan, menggunakan kekuasan menindas rakyat, Bila kebobrokanmu ini dilaporkan ke istana, Kacin Ong pun takkan bisa melindungimu, Aipong Su Tong Chow dan Jianli Tok Heng berpakaian serba baru dengan bahan mahal serta berwibawa, sikapnya gagah dan garang lagi, maka Siung Jan menduga kedua orang ini kalau bukan pembesar yang sedang berkuasa di istana, pastilah veteran yang sudah mengundurkan diri, sebelum asal-usul lawan diketahui, terpaksa dia bersabar dan menjawab dingin. Mereka adalah kawanan jahat yang sering melakukan perampokan dan pembunuhan, buronan yang harus ditangkap oleh kalangan pembesar, Chai Hei mendapat perintah untuk membekuk mereka, Suwon justru mengacau tugasku, memangnya kalian juga komplotan mereka, lekas sebutkan nama kalian. Mumpung ada kesempatan, lekas Gin Chitaibeng bersimpuh di tanah terus bersama dimengerahkan lewakang menyembuhkan luka dalamnya. Kuatir orang mengalami sergapan, lekas Gian Li Tok Heng mundur ke sampingnya, menjaga keselamatannya. Tindakannya ini lantas menimbulkan dugaan dalam hati Siung Jan, segera dia mendamperat pula sebelum Tong Chau menjawab pertanyaannya, ya, kalian memang sekomplotan, agaknya lohu kurang hormat, dengan lantang Aipong Sud berkata, tindakan kalian dengan kera kotor dan hina ini pasti menimbulkan kemarahan kaum persilatan, lohu berdua sudah berani datang, memangnya tidak gentar menghadapi kawanan tikus terkutuk seperti kalian, mendadak seorang laki-laki baju hitam melangkah maju lalu berbisik di pelinga Siung Jan. Hwe Giam Lo Siung Jan lantas terkekeh dingin, katanya, agaknya kalian memang pandai sembunyi, lohor tadi kalian berada di Tian Tem, tiga orang kami kau bunuh, malam ini jangan harap kau bisa lolos dari keadilan, habis bicara segera dia keluarkan Giam Mong Poan, potlot Raja Akhirat, yang jarang dipakai sudah angkat namanya ke jenjang taraf tertinggi dalam dunia persilatan, maju tiga langkah segera diakembangkan Hang Lui Poan Hoat mengetuk batok kepala Jan Litok Heng. Giam Mong Poan termasuk senjata garis luar, panjang dua kaki lebar tiga dim, bentuknya mirip sebatang panah perintah yang besar, dapat digunakan sebagai golok, pedang, potlot atau wala tutuk yang mematikan warnanya hitam gemeret. Bagi seorang ahli akan tahu sekali pandang bahwa senjata ini bukan terbuat dari besi biasa, pedang golok biasa pasti tak mampu menambasnya putus. Gusar dan penasaran sudah membakar hati, maka serangannya mengandung perbawa deru guntur dan samberan kilat. Jan Litok Heng tahu betapa lihai permainan gaman lawan, segera dia kembangkan ginkang dengan langkah enteng menggeser delapan kaki sambil berputar, jurus Tui Hun Kan Kuat mengejar mega memburu rembulan, dari pukulan kilat telapak tangannya, menepuk dengan gaya melintang ke Jan Kin Hiat di pundak kiri Hwe Giam Los Yung Jan sebelum serangan mengenai sasaran, bayangan lawan sudah berkelebat hilang, berbareng pukulan keras lawan sudah menggulung tiba ke pundak kiri, lekas dia menyurut kaki kiri setapak gamannya melintang miring menyontek kedua pergelangan tangan lawan dengan jurus bengkung Tuan Lu, memutus harus di sungai melintang. Jan Litok Heng menekuk sikut menurunkan tangan, dengan enteng dan berputar ke kanan, kedua tangannya menyodok ke Chiang Bun Hiat di bawah ketiak Hwe Giam Los Yung Jan bahwa serangan gamannya luput, pukulan lawan malah menindih tiba, lekas si hujan gunakan kelembutan langkahnya seperti air mengalir pergi, gelar, Ong Poan meneru keras merabu segencar hujan badai ketubuh lawan kini kedua orang serang menyerang dengan gerak cepat, bayangan hitam gaman si hujan menggugus tinggi seperti gunung yang ditabui telapak tangan yang bermain selincah naga membelit pohon, keduanya berkutat dengan seru hingga susah dibedakan satu dengan yang lain dalam sekejap kedua orang sudah serang menyerang belasan jurus setelah Ginji Tai Beng mengakhiri semedinya. Aipong Sud segera menantang kepada Bong Siu, kita nganggur daripada menonton lebih baik terjun karena, hayolah kau layani beberapa gebrak pukulanku Bong Siu menjengek dingin, kalau kau pingin digebuk, boleh saja, hayo maju, tenaga dikerahkan di kedua lengan, siap menyambut pertempuran. Aipong Sud, tahu tenaga lawan amat besar, menerawang situasi yang tidak menguntungkan pihaknya, maka dia tidak akan main kekerasan, namun harus mengakhiri pertiarungan secepat mungkin di sana dia menetpekur mencari akal mendadak didengarnya lolong jeritan, tampak seorang hiang curoboh terkapar mandi darah. Karuan GLN J. Beng terjingkrak berdiri dengan mati menyala, sambil memekik nyaring dan terjun ke tengah rombongan musuh tersebut, terus main gasak dan ganyang, di mana telapak tangan terak dan kaki melayang beberapa jiwa orang telah direnggutnya. Melihat darah nafsunya makin menggila, kaki tangan pun mengamut merenggut beberapa jiwa pula, sudah tentu keadaan menjadi kacau balo oleh amukan GLN J. Taibeng. Mumpung keadaan kacau itulah A. I. Pong Su Tong Chow lontarkan pukulannya ke arah Bong Siu. Bong Siu sedang mengawasi orang-orangnya yang dibabat roboh oleh amukan GLN J. Taibeng, diserang secara mendadak karuan dia gelagapan, dalam sesingkat ini tak sempat dia gunakan gungoan kahak yang melawan, lekas dia bertelit minggir, belum sempat balas menyerang serangan lawan sudah menindih tiba pula. Ternyata begitu melancarkan serangan, sebelum gaya permainannya sebelumnya, dia sudah berkelebat pula ke posisi lain, membuntuti gerak-gerik lawan yang berkelit, sebelum lawan sempat balas menyerang, dia sudah mendahului dengan serangan yang mematikan pula. Jin Kangnya memang luar biasa, setelah dikembangkan sungguh laksana bayangan berkelebat susah dirabat ke arah mana dia bergerak lewekang Bong Siu memang tangguh, namun luka dalamnya belum sembuh, tenaga sudah jauh berkurang, maka dia terdesak kerepotan dan ikut berputar mengikuti gerakan lawan yang berkisar seperti roda. Dengan ketahanan tenaga dalamnya yang tangguh. Liu Kiyamping mainkan kedua telapak tangannya menyambut kerasa rangsakan biausan siset, gempur-menggempur secara adu tenaga sudah tentu menguras banyak tenaga, semula dia masih kuat dan bergerak secara wajar. Tapi 50 jurus kemudian, luka dalam tubuh yang semula tidak parah tak tahan oleh permainan berat yang menggunakan tenaga besar, luka ringan makin berat, tenaga pun makin surut dan lemah, napas sudah tersengkal berat. Namun diakukuh pendapat dan keras kepala, meski tahu adu tenaga kere demikian akhirnya akan merugikan diri sendiri, namun dia masih terus merangsak musuh. Mendadak didengarnya beberapa kali bentakan, dia mendengar suara AI Pong Sud dan Jianli Tok Heng yang telah menyusul tiba, lega dan senang hatinya, maka otaknya pun berpikir lebih jernih otaknya cukup cerdas, sekilas pandang dia rasakan situasi masih amat genting bagi pihaknya, maka segera dia merubah strategi permainannya. Dengan mengembangkan lenghai Teo, dia berkelit kian kemari dengan berbagai gaya dan gerakan yang aneh, lucu dan menakutkan, namun tak pernah dia abaikan setiap kesempatan untuk balas menyerang lawan pada saat itulah, pekik orang yang dikenal suaranya mengejutkan dirinya, tampak seorang Hiang Cu roboh terkapar tak berfernyawa lagi. Kematian Hiang Cu itu membangkitkan amarahnya pula, memdadak dia memekik keras, suaranya menggetar langit dan bumi, yang lekangnya rendah seketika menungging sambil menutup kuping. Belum lenyap gemap pekik suaranya, dia melompat tiga tombak mencapai ketinggian lompatnya dia berputar lalu menukik turun, di mana cahaya emas berkembang lihat jip kiam sudah diloloskan keluar, mumpung tubuh menukik dia lancarkan jip lunjip seng. Tampak cahaya kuning emas yang cemerlang laksana kilat menyambar ke atas kepala N.I.O. Leong. N.I.O. Leong kepala barisan, tampuk pimpinan dari barisan empat gajah ini bila kepalanya terbunuh tentu barisan akan pecah sendirinya, maka dia incar lawan yang satu ini dengan keampuhan jurus pedangnya. Memangnya N.I.O. Leong sudah terpengaruh oleh pekik suaranya, mendadak melihat lawan melambung ke udara, menyusul bola matahari yang padang menyilomet menukik turun sederas air terjun raksasa. Cahaya benderang itu hakikatnya membuat dia tak bisa melihat bayangan musuh, karuan pecahnya linia, tanpa ayal segera diakerahkan seluruh kekuatan yang dimilikinya melompat dan berkisar terus menggelundung pula, syukur lolos dari ancaman lemaut. Begitu berdiri lagi tangannya terayun balik menimpuk sebatang pisau. Begitu serangan luput Liokyamping sudah menjaga kemungkinan ini, sebelum gerak pedangnya mencapai gerakan sepenuhnya, diakuras tenaga dipusar sambil mengembangkan lenghai POU sekaligus menggunakan engwi kiucoan di mana kedua kakinya bergerak turun naik, tubuhnya laksana roda kereta yang berputar kencang melayang setombak ke tinggir. Dua batang pisau terbang melesat bersilang di bawah tubuhnya. Ternyata setelah N.I.O. Leong lolos dari ancaman lemaut menimpuk pisau terbang, N.I.O. Hang juga sempat sambitkan pisau terbangnya, gerak mereka secara reftek ternyata mengandung kerjasama yang ketat dan mengejutkan Liokyamping memang sengaja melayang keluar kalangan, namun sebat sekali biausan siset sudah memburu dari posisi masing-masing berusaha mengetungnya pula. Tapi kecepatan mereka ternyata masih diungguli oleh Kiamping, sebelum lingkaran mereka terbentuk. Mendadak Liokyamping berputar memapak N.I.O.H.O. yang memburu tiba, terus menyerangnya dengan pedang, bola surya yang bendera N.G. langsung menerjang kepala. Kejadian mendadak serangan. Deras lagi, betapapun tinggi lewekang N.I.O.H.O., juga keburakan dibuatnya, untung dia tidak gugup, ketabahannya memang patut dikagumi, lekas dia mengerem daya luncur tubuhnya sambil mendoyong tubuh terus menggelundung delapan kaki, syukur jiwanya selamat. Liokyamping juga jeli menghadapi barisan pisau terbang biausan siset. Begitu pedangnya luput, dia tak berani membiarkan tubuhnya mengendap rendah mendekati bumi, sekali jejak dan pancal kembali tubuhnya melejit mumbul. B. putar di udara melayang keluar lingkaran dalam pada itu. Itchukyam keanyong baru saja habis melancarkan Itchukyam Hoat, hingga serangannya sedikit terhenti, untuk balas menyerang pula menjadi sulit, maka dia terdesak oleh rangsakan lawan malah, keringat sudah membasahi jidat napas pun memburu. Di saat dia kerpotan melayani serangan musuh, mendadak sejelur tenaga kencang menerjang tiba dari pinggir, untuk meluputkan diri dari serangan lawan di depannya, tak mungkin dia menggeser langkah, begitu terjangan angin tiba secara reftek dan hanya bisa miringkan tubuhnya. Belang lengan kiri terpukul telak, tubuhnya terlempar lima kaki, tulang pundak kirinya keseloh, saking kesakitan dan mengerang sambil kertak gigi, langkahnya pun sempoyongan hampir jatuh. Melihat ada kesempatan laki-laki baju hitam di sebelah kiri angkat gelolok lalu membacok. Dengan amukannya Gin Jai Beng kembali merobohkan lima orang baju hitam, sekilas matanya melirik, dan mendengar Ed Cukyam Keanyong mengerang kesakitan, dilihatnya seorang musuh sedang membacoknya pula, karuan dan menggerung gusar, bangsa curang, lenyap suaranya orangnya pun menubruk tiba. Telapak tangan kanannya membelah tegak ke arah tangan kanan laki-laki baju hitam yang memegang golok, sementara tangan kiri menggenjot Ye U Bun Hiat, satu jurus dua gerakan, cepat dan ganas. Kepandaian laki-laki baju hitam masih rendah, meski cepat nacokannya juga kalah cepat dibandang gerakan Gin Jai Beng, sebelum goloknya membelah kepala keanyong, tahu-tahu lengan sendiri sudah tertabas buntung oleh telapak tangan musuh, celaka lagi hiatu di punggung juga kena tinju, seketika jiwa melayang tanpa mengeluarkan suara. Setelah merobohkan musuh lekas Gin Jai Beng menyelingap ke pinggir keanyong serta menarik lengan dan menekam punda. Krak sekali gentak dan sambung lagi tulang NG yang keselau. Lalu tanyanya bagaimana rasanya Rit Chukyam keanyong membuka mat celalu tersenyum, sahutnya, pasti tidak apa-apa, cuma dalam waktu dekat tidak leluasa bergerak. Padahal luka lengan kirinya cukup parah, meski dilobati dalam setengah bulan pasti takkan bisa sembuh. Syukurlah, hayo maju bersama kita bantai kawanan kurcaci ini. Lalu Gin Jai Beng mendahului menyerbu. Ternyata yang menyergap Icukyam keanyong adalah Seng Ciciang H.O.U. Kong Ting, orang ini berjiwa rendah, telengas dan banyak muslihatnya, sehingga dia mendapat kepercayaan penuh dari si hujan. Kepandainya memang bagus, kalau orang banyak baku hantam setengah harian sengaja dia berpeluk tangan dalam rombongan orang banyak, setelah melihat Cicu Kiam kehabisan tenaga, baru dia tampil memungut keuntungan, sergapannya itu memang lihai dan bernafsu. Tak nyana, di luar perhitungannya, Icukyam keanyong masih sempat memutar miring tubuhnya dalam posisi yang sudah amat sulit, dengan sendirinya pukulan telapak juga hanya menyerempet saja ke lengan kiri lawan. Lebih mengejutkan lagi Gin Jai Beng menerjang tiba di saat yang menentukan, sekali gebrak bukan saja menolong jiwa keanyong, sekaligus membinasakan seorang anak buahnya. Betapa gagah dan perkasa sepak terjang Gin Jai Beng cemikin ciut nyalinya. Di saat musuh melenggong Gin Jai Beng angkat kedua telapak tangannya, begitu sinar perak berkelebat baru H.O.U Kong Ting tersentak kaget dari lambunannya. Gin Jai Beng sudah teramat gemas kepada musuh yang picik dan licin, maka serangannya tidak tanggung-tanggung lagi, H.O.U Kong Ting dirabunya dengan sengit hingga membelah diri saja, untung tiga orang baju hitam segera menyerbu datang dengan bacokan golok ke pundak Gin Jai Beng. Hihiaat! Gin Jai Beng menggembor keras, sebat sekali dan menyelinap perkeluar kalangan, kedua tangan bertepuk sekali lalu didorong maju serta membelok ke kanan yang di akhir adalah musuh bergolok. Permainan dengan gerak yang menyesatkan pandangan lawan memang cukup menakutkan, laki-laki itu merasa pandangan kabur, sebelum golok ditarik balik, gempuran musuh sudah memukul dada belangling tai hiat di dada seperti ditumbuk bentaribuan kati, pandangan seketika gelap berkunang, darah menyembur dari tenggorokan, badan pun terlempar dua tombak roboh tak bangun lagi. Gin Jai Beng amat geram menghadapi kekejaman musuh serta kelicikannya, maka serangannya mematikan musuh. Setelah merobohkan seorang musuh, kakinya tidak berhenti, dengan jurus Pek So Kenji, bangau putih pentang sayap, kedua tangannya terkembang ke kanan-kiri menggempur kedua laki-laki baju hitam. Kedua orang itu sedang takjub oleh permainannya yang lihai, baru saja mereka melompat keluar kalangan, tahu-tahu gempuran Gin Jai Beng sudah tiba, satu bergerak sedikit lambat, tubuhnya terpukul terbang setombak lebih, begitu ambruk tak berkutik lagi. Seorang lagi sempat miringkan tubuh, maka dia hanya tersodok sempoyongan lima langkah menerobos kepungan orang banyak terus ngaci rentah kemana. Sengsi Chiang Hao Kong Ting disambut oleh Hit Chuk Yam Kuan Yong. Tahu luka di lengan kiri lawan cukup parah, hingga gerak-geriknya tampak terganggu. Maka Hao Ukong Ting kembangkan kegesitan tubuhnya, berputar dan menyerang mengitari lawan. Hit Chuk Yam terpaksa ikut berputar dan terdesak dengan nafas memburu bagai dengus kerpau. Dalam dua gebrak Gin Cita I Beng merobohkan tiga orang baju hitam, kini melihat Hit Chuk Yam Kuan Yong terancam bahaya, lekas dia membentak serta memburu tiba, Ko An Sing Tong silahkan mundur dan istirahat, bangsat ini biarku bereskan. Belum habis dia bicara, kedua alangan sudah menggempur dengan kekuatan menggugurkan gunung ke arah Sengsi Chiang Hao Kong Ting. Blang! Sengsi Chiang Hao Kong Ting pontang-panting tujuh kaki, muka pucat napas berat, jelas lukanya parah, serasa terbang arwahnya, lekas dia menyurut mundur ke tempat gelap terus mabur dari tempat itu. Gin Cita I Beng tertolak setapak oleh tenaga yang teritu balik, sebetulnya dia sudah siap mengudak mendadak didengar sebuah jeritan mengerikan, seorang hiangcu terkapar binasa. Karuan amarahnya memuncak, bentaknya dengan beringas, kawanan kurcaci yang harus diganyang, malam ini biar kalian rasakan kelihayan gini oh chiangku ini, seperti banteng ketatonda menyerbu ke tengah orang banyak lalu menggasak dengan serabutan seumpama hari mau lapar terjun di tengah kelompok kambing orang-orang baju hitam yang berkepandaian rendah dan tengah bertempur itu mana kuat melawan pukulannya, di mana telapak tangan terak menyambar Blang seorang telah dipukulnya remuk kepalanya beluk kembali kaki menendang seorang menungging memeluk perut sambil mengeluh kesakitan, jatuh untuk tidak bangun kembali isi perutnya tertendang remuk. Tan Kiantai sedang menggasak tiga orang berpakaian hitam, goloknya dimainkan dengan tengkas, lawan mengeroyok sambil memperhatikan permainan goloknya, tak nyana tinju kiri mendadak menggenjot dagu seorang lawan hingga terpukulkan namun dua temannya menjadi lebih waspada, jumlah musuh memang teramat banyak gugur satu maju satu setiap lobang ditambal atau diganti lagi oleh seorang temannya. Tiga puluh jurus kemudian Tan Kiantai jadi tidak sabar, pengalamannya luas, menerawang situasi malam ini, dia insyaf untuk meloloskan diri jelas tidak mudah, bukan mustahil situasi yang lebih genting akan segera mengancam mereka bersama, maka pertempuran harus segera diselesaikan maka golok dan tinjunya bergerak lebih gencar, tangan kiri menyerang dengan jurus klong Tian Bao, tinjunya menjotos tai yang hiat di pelipis laki-laki sebelah kiri. Karena menghadapi serangan mendadak laki-laki itu agak tertegun, untung dia sudah bersiaga sejak tadi lekas dia menekuk badan seperti orang menjura layaknya, berbareng pundak diturunkan hingga tinju kiri lawan berhasil dihindarkan. Tapi tak pernah terpikir bahwa golok baja di tangan Tan Kiantai yang gagal membacok temannya sekalian diputar balik dengan jurus si Mui Sinte, dari kanan dia menabas laki-laki di sebelah kiri bagian bawah, gerakan goloknya aneh dan mendesis kencang. Di mana sinar golok menyambar keras, eras, dan kaki sebatas lutut laki-laki sebelah kiri tertabas buntung, darah munkrat orang itu pun melolong kesakitan terbanting menggelepar, saking kesakitan dan mengejang dan meronta-ronta. Semangat Tan Kiantai tambah menyala setelah menjatuhkan satu lawan pula dengan goloknya, kini dia putar balik pula goloknya membabat dan lawan yang sudah ketakutan, sayang sebelum Tan Kiantai meneruskan serangannya bayangan merah berkelebat, menyusul segulung. Angin pukulan telah menindih mukanya. Begitu berat tekanan pukulan ini hingga Tan Kiantai sesak napas, tahu lawan yang menyergap berpandaian tinggi, lekas diakerahkan setaker tenaga melompat minggir ke samping. Tan Kiantai sudah bergerak cukup cerdik dan dan memilih arah yang diperhitungkan, reaksinya pun cekatan, sayang dia kalah cepat hingga dan keserempet oleh sameran tenaga pukulan orang hingga teri huyung beberapa langkah. Bila dia melihat jelas siapa pembokongnya seketika dia berdiri kaget. Seorang padri Tibet yang berperawakan gede dengan tampang yang menakutkan berdiri setombak di depannya, bulamatanya melotot sebesar jengkol tengah menatap kepadanya. Pembokong ini ternyata Pak Kim Taihut adanya. Seperti diketahui padri yang satu ini terluka parah setelah adu pukulan dengan Liu Qiamping, untung tenaga dalamnya amat ampuh, dapat menolong diri tepat waktunya, segera dia sama dimengerahkan hawa murni menyembuhkan luka sendiri, sekarang keadaannya sudah mending dan tidak berakibat fatal lagi. Di saat dia membuka kedua matanya, dia saksikan Gin Chi Taihut dan Tipi Kim Tu berhasil merobohkan dua musuh hingga pihaknya terdesak ketakutan, maka tidak hiraukan luka-luka yang belum sembuh benar, lekas dia lontarkan pukulan mencegah Tan Kiantai mengganas dengan goloknya, selamatlah kedua laki-laki baju hitam. Tahu wekang sendiri bukan tandingan lawan, namun keberanian Tan Kiantai memang luar biasa, dalam situasi yang mendesak begini, meski jori juga harus dekat, maka dia menjengek dingin, hebat benar lu wekang Taisu, ternyata kau juga pandai berbuat curang, membokong seperti perbuatan manusia rendah yang tidak tahu malu, memangnya kau tidak takut nama baikmu runtuh Pak Kim Taihut bergelak tawa katanya. Bagaiku menolong jiwa orang lebih penting, turun tangan tidak perlu kasihan apalagi dalam situasi seperti malam ini, siapa kuat dia menang, anak muda, hayolah serang, permainan apa yang kau mampu kembangkan pastiku sambut bertangan kosong, tipikim Tutan Kiantai juga tokoh yang sudah punya nama dalam kalangan kafgau, kapan dia dihina dan diremahkan di hadapan umum, segera dia membentak gusar, baik, lihat serangan dengan jurus latiho asau, sehawat lengan membelah gunung bacokan golok ternyata serangan gertak sambal, di tengah jalan golok dari membacok berubah menusuk, ujung golok menusuk ke dada lawan Pak Kim Taihut berkepandayan tinggi, memang tidak malu dia diagulkan sebagai jago silat kosen. Golok sudah mengancam dada, namun dia tetap tak berkelit atau menyingkir, bila Tan Kiantai merubah bacokan menjadi tusukan baru kaki kanan menyurut setengah langkah, kelima jari kanan terkembang mencengkram Hoan Mahiat di tangan kanan Tan Kiantai. Dia balas menyerang untuk menyelamatkan jiwa sendiri, maka gerakannya amat lihai, di saat cengkramannya hampir mengenai sasaran mendadak Tan Kiantai menghardi sekali, tenaga dikerahkan sepenuhnya di tangan kiri, dengan jurus menjojoh langsang naga kuning, sementara tinjunya melayang dengan deru keras menggenjot dadasi padri. Jikalau Pak Kim Taihut tidak menarik serangan merubah gerakan, umpama tangan Tan Kiantai cacat seketika, tapi dadanya yang kena tinjulawan juga pasti terluka parah kalau tidak mampu seketika. Serangan balasan Tan Kiantai yang ajak musuh gugur bersama ternyata berhasil menggertak si padri Tibet. Lekas dia menekuk sikut menarik serangan berbareng langkah berputar setengah bundar, hingga serangan kedua pihak tidak mencapai sasaran. Namun hal ini telah membangkitkan amarah dan sifat liarnya, mendadak kedua tangannya melingkar yang lain menyodok dengan tarikan keras, sebelum Tan Kiantai membuat ancang-ancang, telapak tangannya sudah menyodok ke punggung orang. Untung dia membekal luka dalam hingga pukulannya ini hanya sekuat delapan bagian dari kekuatan biasanya. Namun perbawahnya sudah cukup mengejutkan. Sebelum berdiri tegak deruk pukulan lawan yang gemuruh sudah menekan, untuk berkelit atau melompat pergi tidak keburu lagi, untung dalam terdesak timbal akalnya, memangnya dia sudah teri huyung ke depan sekalian menjatuhkan diri terus menggelundung setombak lebih. Padahal reaksinya cukup cepat, tak urung dia tersapu setombak lebih oleh tenaga pukulan yang deras, celakannya lengan kiri menyentuh batu waktu badannya terbanting ke bumi, kerak tulang lengannya patah, saking kesakitan dia menjerit sekali lalu jatuh semaput. Pakim Taihut memburu maju hendak menambah sekali pukulan di batok kepalanya. Mendadak didengarnya pekek panjang seperti teriakan naga di angkasa, mendadak Liu Kiyamping geluncur turun dari udara laksana naga terbang menghadang di depan Pakim Taihut. Seperti diketahui dengan seluruh kekuatannya Liu Kiyamping mengembangkan ginkang engwi kyu caoan melawan barisaan pisau terbang Biao San Si Set. Setelah dia menggunakan kero menyerang dari luar garis lingkaran mereka, rangsakan Biao San Si Set ternyata menjadi kendor dan permainan pisau terbang mereka seperti tidak berfungsi lagi, gerak-gerik menjadi kacau, dari menyerang menjadi pihak yang dicecar malah. Berhasil memperdaya musuh untuk menyelesaikan pertempuran lebih cepat, diarelah mengorbankan tenaga dalam yang terkuras, serangan dipergencar, Liat Jit Kiam menyerang dengan jurus Liat Jit Kiam yang menabas leher N.I.O. Hong. Bola bundar yang menyala benderang membuat pandangan N.I.O. Hong silau, cahayanya yang panas dan terik seperti membakar tubuhnya, dalam keadaan terdesak dan kepepet, dia berusaha menjatuhkan diri terus menggelundung pergi, sebetulnya dia bisa menyelamatkan diri. Pada detik itulah mendadak Liat Jit Kiam ting mendengar jeritan Tan Kiantai, dia duga tawannya itu terluka parah kalau belum binasa, seketika arisnya tegak hawa nafsu berkobar di rongga dada, di tengah jalan pedannya dirubah dengan jurus Jik yang seloh menerbitkan jalur-jalur kuning emas laksaan, banyaknya seluruhnya menabas miring ke arah N.I.O. Hong. Betapa cepat samberan pedannya, karena dia menguatirkan keselamatan Tan Kiantai, sebelum tubuh N.I.O. Hong jatuh menyentuh bumi, di mana tajam pedang menyambar, kedua pahanya sudah ditabas buntung. Pahat tertabas sudah tentu jiwa belum melayang, namun sakitnya cukup membuat N.I.O. Hong terguling-guling sambil menjerit-jerit. Sudah tentu tiga saudaranya tidak berpeluk tangan serempak mereka ayun tangan menimpuk senjata rahasia, tiga batang pisau melesat bersama ke satu sasaran dari tiga arah yang berbeda. Tak sempat perhatikan keadaan lawannya, sekali menjejak tanah Liat Jit Kiantai menjulang ke atas tiga tombak tingginya, sekaligus meluputkan diri dari samberan tiga batang pisau terbang, lalu meluncur turun ke hadapan Pak Kim Taihut. Dengan mendelik bundar Liat Jit Kiantai menatap Pak Kim Taihut, desisnya geram, betapa terhormat kedudukan Taihut di bulim namun berlaku kejam bermain curang, apakah kau tidak malu? Baiklahkah sambut beberapa juyus permainan pedangku, saking malu Pak Kim Taihut menjadi gusar semprotnya, dalam arna pertempuran siapa kuat dia menang, hakikatnya dalam bulim tidak kenal salah dan benar, siapa berkepandaian lebih tinggi dia benar, hukum rimba berlaku, apalagi aku. Menunaikan tugas menangkap kalian kawanan pemberontak, kunyuk keparat, memangnya kau mampu lolos dari tanganku kepala gundul yang tidak tahu malu, sia-sia kau belajar ajaran agama berbuat mesum menculit perempuan, meminjam kekuatan kerajaan kasu wenang-wenang menyembunyikan diri, memutar balik kenyataan, kaum budis ikut malu karena perbuatanmu yang kotor, kaum persilatan juga akan mencampakan manusia dua jana macam dirimu. Kedokmu sudah terbongkar, masih berani bermulut besar, bila kau berani kembali ke dalam istana, hukum kerajaan tidak akan mengampuni dosamu, tampang Pakim Taihut yang memangnya beringas bertambah jelek dan mengerikan setelah dicaci maki, kulit mukanya yang kasar lega menjadi lebih gelap dan buruk. Sementara itu Rit Chukyam Kuan Yong sudah memapahkan Kian Taih, wajahnya pucat pias, napasnya masih sengal-sengal keringat sederas hujan di atas jidat dan sekujur badan. Melihat keadaan orang Kiam Ping tahu luka dalamnya amat parah, lekas dia keluarkan sebutir saat lian, sembari berkata dia jentik pil obat itu, terimalah Kuan Siang Tong, berikan obat ini kepada Tantong Chu, biar duduk sama di menyembuhkan luka, lekasir Chukyam Kuan Yong Raihobat yang meluncur ke arahnya terus dijejalkan ke mulut Tan Kian Taih serta memapahnya duduk semadi. Baru lo Kiam Pihik merasa lega, mendadak Pak Kim Taihut menghardik, lihat serangan, belum hilang suaranya angin pukulan sudah meneru tiba laksana damparan angin puyuh. Ternyata serangan dilontarkan dulu baru dia bersuara. Kiam Ping selap menyambut pukulan lawan, namun sudah tidak keburu lagi, lekas dia kerahkan Kim Kong Putho Aisin Kang, tubuhnya berkelebat minggir hingga terhindar dari pukulan telak musuh. Padahal tubuhnya terlindung ilmu sakti. Pelindung badan, tak urung dia masih tersuruk oleh serempetan pukulan dasyat lawan. Lekas dia menarik nafas mengerahkan tenaga, syukur dirinya tidak terluka, maka dia balas membentak, sekarang kau pun sambut pukulanku, saking gusar pukulannya ini sangguh bukan olah-olah hebatnya. Angin puyuh berputar sederas badai, hawa udara seluas tiga tombak bergolak seperti mendidih. Pakim Taihutau lawan pasti menyerang sepenuh tenaga sehingga angin badai yang menerjang sedasyat itu. Maka dia tidak berani ayal, lekas dia pusatkan pikiran kerahkan tenaga, merendahkan tubuh pasang kuda-kuda, seluruh kekuatan dikerahkan, di tengah bentakannya tenaga pukulanku, dilontarkan memapak pukulan lawan. Aduh kekuatan kali ini sungguh luar biasa hebatnya hingga bumi tergoncang, dua jalur kekuatan menciptakan pusaran angin kencang yang membumbung tinggi ke angkasa hingga seluruh harna menjadi dingin seketika. Padri Tibet sempoyongan tujuh langkah dadanya yang kekar bidang turun naik, kulit mukanya pucat berganti merah lalu menghijau, dengan keampuhan tenaga dalamnya dia berusaha menekan darah yang hampir menyembur dari mulutnya, padahal luka dalam yang belum terobati ditambah luka yang lebih parah lagi. Liok Yamping sendiri juga tergetar dua langkah oleh tenaga ritual yang hebat, jantungnya berdepak sedikit lebih cepat.